Oke, baiklah kita lanjut soal nomor 12, diketahui tiga buah vektor A yaitu 13I ditambah 6J, kemudian vektor B 10I ditambah 12J, vektor C adalah 2I ditambah 2J. Nah, berdasarkan tiga vektor tersebut pernyataan yang benar adalah, nah ini dicek satu-satu ya, nah ini kakak langsung aja nyari pernyataan yang C. Oke, pernyataan yang C itu A tambah B tambah C, berarti A sama dengan 3I tambah 6J, yang B nya adalah 10I ditambah 12J, yang C itu adalah 2I ditambah 2J. Nah, kalau kita jumlahin itu hasilnya adalah 15I ditambah 20J. Nah, kalau ditanya resultan berarti jadinya 15I dikuadratkan ditambah 20J dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah 225 ditambah 400. Nah, 225 itu adalah akar 625, akar 625 itu adalah 25, berarti dapat kita resultannya 25. Nah, untuk mencari arahnya, itu kita gunakan rumus tan theta sama dengan Y per X, Y kita adalah 20 per 15, 20 dibagi 15 itu adalah 1,78 ya, 1,78. Nah, tan theta yang nilainya 1,78 itu adalah 60 derjat, sehingga jawaban, eh tunggu-tunggu, sorry, tan 20 bagi ini ya, salah ya, 20 bagi 15 bukan 1,78, 1,3. Nah, jadi nanti tan yang 1,3 itu adalah sudutnya 53 derjat, jadi jawabannya adalah yang C.